Kita beralih ke informasi lain, pemirsa pertemuan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan Sekretaris Jenderal Rabita Alam Al-Islami Liga Muslim Dunia Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa pada Kamis di gedung PBNU Jakartas Pusat Pertemuan itu membahas tentang peran Islam sebagai agama yang damai Kiai Haji Said Akil Sirot menyampaikan rasa syukurnya atas kedatangan Sekjen Liga Muslim Dunia ke kantor PBNU Bagi PBNU kedatangan rombongan Liga Muslim Dunia ini merupakan kehormatan yang besar Sementara Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa menyatakan kesannya atas Islam di Indonesia Bagi Sheikh Abdul Karim, Islam di Indonesia sangat damai dan mampu mengharmoniskan hubungan antara agama dan nasionalisme Alhamdulillah Sekjen Asosiasi Dunia Islam yang non-politik Kalau yang politik OIC ya, ini yang ulama Datang kesini yang namanya Profesor Doktor Abdul Karim Al-Isa Ini merupakan penghormatan yang besar bagi NU Beliau mau berkunjung ke kantor untuk ulama Baru kali ini ada Sekjen Robito berkunjung ke kantor untuk ulama Baru kali ini Bahas bagaimana Islam yang sebenarnya Islam adalah agama yang rahmat, agama damai, agama dinus salam, agama perdamaian Bukan agama tatorub atau agama radikal, bukan agama yang mengajarkan kebencian Liga Muslim Dunia mengaku akan selalu mendukung langkah-langkah NU dalam upayanya mengharmoniskan dunia Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pengurus syuryah dan tanfisyah PBNU Dari Jakarta, Adrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan